Intro Wanita itu tidak diciptakan dari batu Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikil Kita perlu mengenali tabiat wanita Agar kita kenal tabiat wanita ini Karena tak kenal maka tak sayang Maka ingat kadangkala sok tau itu pangkang petaka Jangan, wah Ustaz anak ini sudah nikah 20 tahun Ya kadangkala kita belum ngerti Gimana tabiat wanita ini Saya tidak mengatakan saya ngerti Sama aja malah Kalau saya boleh ngomong Saya baru kenal istri saya itu Mungkin Ya Sembilan bulan yang lalu Padahal saya nikah sama dia sudah 10 tahun Bayangkan Ketika saya baca sebuah buku Di perpustakaan masjid Nabawi Saya lupa judul buku itu Berkaitan dengan wanita Subhanallah Saya benar-benar leleh Ketika dia ceritakan bahwasannya wanita itu tidak diciptakan dari baja Kalau wanita itu dari baja Dia akan leleh Wanita itu tidak diciptakan dari batu Kalau dari batu dia sudah hancur berkeping-keping menjadi kerikih Kenapa? Karena tugas dia yang berat Maka dari itu Allah menciptakan wanita dari tulang rusuk Yang ada di samping kita Maka tolong kita terahui Kita kenali perempuan ini Rasulullah SAW mengatakan Wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok Ini syarat pertama Tulang rusuk yang bengkok Tidak bakal bisa dirubah Kata Rasul SAW Kalian jaga wanita-wanita itu Perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk Rasulullah SAW mengatakan Tulang rusuk Wanita diciptakan dari tulang rusuk Dan tulang rusuk yang bengkok Itu yang paling atas Kalau kau tidak meluruskan tulang rusukmu itu Maka dia akan patah Tak bisa lurus Kalau kau biarkan Dia akan tetap bengkok Terus bagaimana? Nabi cuma mengatakan Jagalah perempuan-perempuan itu Ini wasiat dari sang Nabi Dari seorang ayah memiliki putih Bertama Fatimah Bernama Ruqayyah Bernama Ummu Kalthum Bernama Zainab Subhanallah Itu wasiat Nabi Jaga itu perempuan Dia sudah Kita sekarang sudah tahu Perempuan ini bengkok Maaf ibu-ibu Ibu-ibu mungkin kurang setuju Tapi itulah tabiat Allah sudah menciptakan Wanita dari tulang rusuk Dan materi penciptaannya tidak berubah Tetap bengkok Apa kata Rasulullah SAW Dalam hadith lain Yang luatkan oleh Imam Ahmad Fadariha ta'ishbihah Maka kau Ya Senang-senanglah Pelan-pelan Berlemah lembutlah kepada istrimu Kau bakal hidup sama dia Bakal hidup Dengan syarat Kita Berlemah lembut sama dia Kemudian Para ulama menjelaskan Al-Qustolani Ketika menjelaskan hadith itu Berkata Tidak akan bisa kita bersenang Dengan wanita Tidak akan mungkin Kita bisa bersenang-senang Dengan wanita Ketua dengan satu syarat Sabar Menghadapi wanita Selamat menjelaskan seseorang